Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan. Pada sabat kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu judul yaitu Tiga Orang Kaya. Di dalam kitab Inji Lukas dituliskan banyak pengajaran dan diantaranya Lukas mencatatkan tiga orang kaya. Berdasarkan kepada catatan Inji Lukas inilah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai suatu nasihat dan ajaran bagi kita semua. Baiklah mari kita membuka firman Tuhan di dalam Inji Lukas Pasal yang ke-12, Ayat yang ke-16. Marilah kita membuka di dalam Inji Lukas Pasal yang ke-12, Ayat yang ke-16. Inji Lukas Pasal yang ke-12, Ayat yang ke-16. Inji Lukas Pasal 12, Ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Di sini disatatkan bahwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan sebagai suatu pengajaran kepada orang banyak. Mengapa Yesus menyampaikan pengajaran tentang orang yang kaya ini? Karena pada waktu itu ketika orang-orang mengikuti Yesus, Maka tiba-tiba ada salah satu orang yang datang kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, Orang itu berkata kepada Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku, Supaya ia berbagi warisan dengan aku. Pada waktu itu ada orang yang sedang berselisih dengan saudaranya, Karena masalah warisan. Artinya orang itu sedang berselisih karena masalah harta benda, Yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian bagaimanakah Yesus menanggapi orang itu? Dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Apa yang dikatakan di dalam peristiwa ini? Bahwa Yesus kembali menekankan, Bahwa hidup manusia sesungguhnya tidak bergantung dari kekayaannya itu. Sekalipun hidupnya sangat berkelimpahan, Tetapi harta kekayaan itu bukanlah segala-galanya bagi kehidupan manusia. Mari kita kembali melihat kepada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Sebagai pengajaran kepada orang banyak pada waktu itu. Dikatakan bahwa ada seorang yang kaya memiliki tanah yang berlimpah-limpah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Ia bertanya dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dikatakan orang kaya yang memiliki tanah berlimpah-limpah ini, Ia menggunakan tanahnya dengan baik. Ia mengelolanya dengan baik. Tentu saja, Barah pekerjanya pun juga melakukan pekerjaannya dengan baik. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah. Sungguh orang kaya ini adalah orang yang berhasil di dalam usaha dan pekerjaannya. Ketika mendapatkan hasil yang banyak, Kemudian orang kaya ini berpikir, Bahwa hasil tanahnya begitu sangat berlimpah ruah, Sehingga tidak cukup untuk menampung hasil panennya. Kemudian akhirnya orang kaya itu berpikir, Dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Lalu katanya, Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, Dan aku akan mendirikan yang lebih besar, Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Yang dilakukan oleh orang kaya ini adalah mengembangkan usahanya. Lumbungnya yang terlampau kecil, Ia perbesar. Supaya hasil tanahnya itu bisa ditampung semuanya. Dikatakan bahwa ia akan mendirikan yang lebih besar, Dan akan menyimpan barang-barangnya di tempat itu. Setelah ia kembali melihat hasil usaha dan pekerjaannya, Maka orang kaya ini merasa puas hati. Merasa berbangga diri bahwa ia sudah menjadi orang yang sukses. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Sesudah itu, Aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku ada padamu banyak barang, Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, Makanlah, Minumlah, Dan bersenang-senanglah. Sungguh, Keadaan orang kaya ini, Merupakan suatu gambaran cerminan tentang kehidupan manusia di dalam dunia. Manusia berusaha, Manusia bekerja, Tentu ada cita-cita dan harapan yang ingin dicapainya. Manusia tentu mengharapkan bahwa hari ini akan menjadi lebih baik dibandingkan hari kemarin, Dan hari esok akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Itu adalah hal yang wajar, Hal yang sangat manusiawi. Manusia memiliki banyak rencana, Untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Keberhasilan untuk anak-anaknya, Keberhasilan untuk masa depan dirinya sendiri, Supaya hari esok tidak menjadi suatu penyesalan, Tetapi di hari tuanya bisa mendapatkan kebahagiaan. Satu hal yang wajar, Dan tidak salah jika manusia itu mengejar cita-cita dan harapan. Tetapi apa yang digarisbawahi di dalam pengajaran ini oleh Yesus, Dikatakan, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Artinya, Adalah ketika kita mendapatkan keberuntungan-keberuntungan di dalam usaha dan pekerjaan, Jangan sampai kita memunculkan sikap atau sifat serakah sikap tamak di dalam diri kita. Apakah yang dimaksudkan dengan ketamakan itu, Adalah diawali dengan sikap yang tidak pernah bersyukur. Sikap yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia miliki. Pada dasarnya, Manusia itu tidak pernah merasakan puas, Selalu merasa kurang, Kurang dan kurang. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Apabila kita tidak pernah merasa puas, Tidak pernah merasa cukup, Maka pikiran kita, hati kita, Semuanya akan tertuju hanya kepada perkara-perkara materi. Apabila kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita makan, Tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita pakai, Maka yang ada di dalam hati kita, Adalah keserakahan. Mari kita bersama-sama melihat dari pengajaran Yesus Kristus ini, Disebutkan di dalam ayat yang ke-20, Ayat yang ke-20, Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, Pada malam ini juga, Jiwamu akan diambil daripadamu, Dan apa yang telah kusediakan, Untuk siapakah itu nanti? Apa yang dikatakan oleh Tuhan, Bahwa orang kaya, Yang hanya sekedar memikirkan investasi kemajuan-kemajuan usaha pekerjaannya sendiri, Dikatakan itu adalah orang yang bodoh. Mengapa? Dia berjuang, Berusaha, Tetapi sesungguhnya, Ia tidak tahu, Akan hari esoknya. Apakah ia bisa menikmati hasil usaha pekerjaannya? Belum tentu. Apakah dia bisa, Bersenang-senang dengan segala kekayaannya? Belum tentu. Dikatakan, Hari ini juga, Malam ini juga, Jiwamu akan diambil. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Hal ini kembali mengingatkan kepada kita, Bahwa kita diizinkan oleh Allah, Untuk bekerja mendapatkan penghasilan, Tetapi apakah kita bisa menikmatinya atau tidak? Tidak sedikit orang yang berhasil dalam kehidupannya, Tetapi ia tidak dapat menikmati hasil jerih lelahnya. Banyak orang yang mendapatkan keberhasilan, Keberuntungan di dalam kehidupannya, Tetapi hatinya tetap merasakan kosong. Berapa banyak orang yang hidupnya di dalam berkelimpahan, Tetapi kehidupan rumah tangganya tidak ada damai sejahtera. Apakah untungnya mendapatkan segala macam kekayaan, Tetapi jiwanya itu sungguh sangat malang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-21, Demikianlah jadinya, Dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dalam arti bahwa ada dua jenis kekayaan, Kaya di bumi, Tetapi juga ada kaya di hadapan Allah. Jika kaya hanya sekedar di bumi saja, Kaya secara lahirnya saja, Maka kekayaan itu akan menjadi sia-sia. Kitab pengkotbah pun juga mengatakan, Bahwa ada orang yang berjeri lelah mengumpulkan harta kekayaannya, Tetapi setelah mati, Kekayaannya itu akan diberikan kepada orang yang tidak pernah berjeri lelah untuk mendapatkannya. Itu adalah suatu kesiasiaan. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan, Ketika Ayub, Seorang yang saleh, Seorang yang benar, Ia menghadapi pencobaan yang sungguh sangat berat. Ia adalah orang yang paling kaya di wilayah timur di jamannya. Namun, Dalam keadaan yang seketika, Ia kehilangan harta bendanya. Apa yang dikatakan oleh Ayub, Dengan telanjang aku lahir ke dalam dunia, Maka dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Allah. Allah yang memberi, Maka Allah pun juga yang dapat mengambilnya. Artinya, Bahwa manusia itu lahir ke dalam dunia sesungguhnya adalah kosong, Tidak memiliki apa-apa. Jika hari ini kita boleh memiliki, Itu semuanya merupakan anugerah daripada Allah. Tetapi yang menjadi persoalan, Janganlah sampai apa yang kita miliki itu, Kita letakkan di dalam hati kita. Sehingga kita mengabdi dan menghambak kepada kekayaan itu. Tetapi marilah kita belajar kepada firman Allah. Hendaklah kita menjadi kaya di hadapan Allah. Apa yang disebut dengan kaya di hadapan Allah ini? Mari kita melihat di dalam Injil Matius. Mari kita membuka bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19. Mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, Kumpulkanlah bagimu harta di sorga, Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, Di situ juga hatimu berada. Apa yang dikatakan di sini? Harta kekayaan yang harus kita kejar, Adalah harta kekayaan yang surgawi. Karena itu adalah kekal adanya. Tidak akan ada orang yang mencurinya, Tidak akan ada orang yang mengambilnya, Tidak akan pernah menjadi berkarat, Tidak akan pernah menjadi rusak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengejar perkara-perkara yang di atas, Yaitu perkara-perkara kehidupan rohani. Bukan berarti bahwa kita mengesampingkan pekerjaan dan usaha di dalam dunia ini. Bekerja itu adalah kewajiban, Harus kita lakukan. Bersungguh-sungguh berjuang dalam usaha pekerjaan, Itu juga perlu kita lakukan. Tetapi jangan sampai, Di dalam kesibukan kita, Akhirnya kita lupa kepada Tuhan. Lupa waktu untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai, Di dalam setiap kesibukan kita, Akhirnya kita lebih mengandalkan kepada diri sendiri, Dibandingkan bersandarkan kepada Tuhan. Janganlah di dalam waktu kita berusaha dan bekerja, Kemudian akhirnya kita mengabaikan pelayanan-pelayanan, Melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Dikatakan bahwa di mana hartamu berada, Maka di situ pula hatimu berada. Itulah yang bisa menimbulkan keserakahan di dalam hidup manusia. Tidak akan pernah merasakan puas dan tenang. Kalau kita boleh kembali mengingat kepada nasihat daripada Yesus Kristus, Bahwa orang yang hanya sekedar mengejar kesenangan dunianya saja, Kesenangan diri sendiri, Itu adalah orang yang bodoh. Karena manusia hidup tidak bergantung kepada harta kekayaannya. Mari kita renungkan bersama-sama. Manusia itu bisa mengalami yang namanya sakit, bukan? Terlebih lagi, Banyak sakit penyakit yang juga belum ditemukan obatnya. Sakit yang dialami tentu saja akan membuat dirinya menjadi menderita. Bukan hanya diri sendiri yang mengalami kesukaran, Tetapi orang-orang di sekitarnya pun juga merasakan susah, Merasakan khawatir. Sekalipun memiliki banyak harta kekayaan, Sekalipun memiliki relasi-relasi yang ahli di bidang kesehatan, pengobatan, dan lain sebagainya. Tetapi, jika Tuhan tidak mengizinkan kesembuhan, Apalah gunanya harta kekayaan itu? Sekalipun kita kuras seluruh harta kekayaan untuk kesembuhan, Kalau Tuhan tidak izinkan sembuh menjadi sia-sia, bukan? Tetapi, ketika kita bersandarkan kepada Allah, Mengejar harta yang di sorga, Sekalipun kita mengalami masa-masa yang berat, Sekalipun kita harus mengalami sakit penyakit dan penderitaan, Tetapi, di dalam hati ada damai sejahtera, Di dalam hati ada kekuatan, Ada penghiburan, Ada kelegaan, Dan bahkan sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan, Tetapi, di dalam imban dan pengharapan kita percaya, Bahwa Allah telah menyediakan tempat yang jauh lebih baik, Di sana tidak ada ratap tangis dan kertakan gigi, Tetapi yang ada adalah sukacita, Karena sesungguhnya kematian setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Bukanlah kematian yang sia-sia, Tetapi, itu adalah kematian yang akan membawa kebahagiaan, Jika di luar Tuhan, Jika hidupnya tidak mengenal Tuhan, Ketika mengalami sakit, Ketika mengalami kesukaran, Apa yang terjadi? Ketakutan, Kekuatiran, Kegelisahan, Terlebih lagi pada masa pandemi ini, Yang belum berakhir, Dan tidak tahu kapan akan berakhir, Jika tidak bersandarkan Tuhan, Jika tidak memandang kepada perkara yang surgawi, Tentu kita akan selalu dibayang-bayangi oleh kegelisahan dan ketakutan, Tetapi, Jika kita memandang kepada perkara-perkara yang di atas, Maka, Roh Kudus akan memberikan penghiburan dan kekuatan, Dan bahkan pengharapan itu tidak akan pernah menjadi layu, Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Mari, Kita bersama-sama melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, Belas, Ibrani pasal yang ketiga belas ayat yang kelima, Mari kita membuka bersama-sama, Kitab Ibrani pasal yang ketiga belas ayat yang kelima, Ibrani pasal yang ketiga belas ayat yang kelima, Janganlah kamu menjadi hamba uang, Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, Marilah kita aminkan firman Tuhan ini, Bahwa Allah akan selalu menjaga dan memelihara kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan selalu memberkati kita, Asalkan kita menaruh iman dan pengharapan kepada Allah, Asalkan kita selalu belajar untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, Seberapapun yang kita dapatkan, Mari kita belajar untuk menikmatinya di dalam Tuhan, Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Marilah kita arahkan sudut pandang atau orientasi hidup kita, Bukan lagi hanya sekedar mengejar kesenangan diri sendiri, Bukan lagi hanya sekedar mengejar kenikmatan-kenikmatan yang sementara di dalam dunia ini, Tetapi kita tunjukkan kepada kebahagiaan yang kekal, Yaitu keselamatan, Oleh karena itu janganlah kita khawatir, Alkitab mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Sebab ia yang memelihara kamu, Dunia tidak dapat menolong kita, Dunia tidak dapat menjadi sandaran dalam kehidupan kita, Tetapi hanya Kristus, Hanya Tuhanlah yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita, Mari kita kembali melihat di dalam Injil Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-16, Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-16, Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, Dan kain halus, Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, Orang kaya yang kedua yang dicatatkan oleh Lukas, Adalah orang kaya yang selalu berjubah ungu, Dan kain halus, Alkitab banyak mencatatkan, Bahwa di dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi, Ada beberapa golongan, Mereka bisa dilihat juga dari bagaimanakah cara mereka berpakaian, Di antaranya ada kelaum yang suka menggunakan kain ungu, Mereka adalah orang-orang yang dikatakan cukup terhormat, Terpandang di dalam masyarakat, Bukan hanya dari segi kekayaan yang mereka miliki, Tetapi dari segi keyakinan keagamaan, Mereka pun juga adalah orang-orang yang sungguh sangat paham tentang ilmu agama, Ada orang-orang farisi, Mereka adalah kaum-kaum yang sungguh sangat terlihat, Dari bagaimana cara mereka berdandan kesehariannya, Alkitab mengatakan, Bahwa ada seorang yang kaya, Selalu berpakaian jubah ungu, Dan kain halus, Ini menggambarkan, Tentang orang yang sesungguhnya, Sangat agama, Agamis, Orang yang sungguh sangat memperhatikan, Tentang kehidupan-kehidupan rohani, Tetapi, Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Orang ini, Setiap hari, Bersukaria, Dalam kemewahan, Kemudian, Kemudian, Kita lihat di dalam ayat yang ke-20, Dan, Ada seorang pengemis, Bernama Lazarus, Badannya penuh dengan borok, Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, Satu keadaan yang sungguh sangat kontradiksi, Bahwa di dekat rumah orang kaya itu, Berbaring seorang yang bernama Lazarus, Kalau yang bernama Lazarus, Tentu saja, Juga adalah dari kaum sebangsanya, Tetapi bagaimanakah keadaan Lazarus ini, Badannya borok, Mari, Kita perhatikan, Di dalam ayat yang ke-21, Dan, Ingin menghilangkan laparnya, Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, Malahan anjing-anjing, Datang dan menjilat boroknya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Lazarus ini adalah orang yang miskin, Orang yang tidak memiliki apa-apa, Bahkan dalam dirinya ada sakit, Ada borok yang sungguh sangat menjijikan, Anjing menjilati boroknya itu, Mengapa Lazarus, Berbaring di dekat pintu rumah orang kaya ini, Mengharapkan, Mendapatkan makanan, Apakah Lazarus mengharapkan, Mendapatkan makanan yang rejat, Yang enak, Tidak, Yang disebutkan di sini adalah, Ia ingin menghilangkan laparnya, Dengan apa yang jatuh, Jatuh di mana, Jatuh dari meja orang kaya itu, Satu keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan, Bukan dalam jarak yang jauh, Tetapi hanya ada di depan pintu, Di dekat pintu rumah, Di dalam rumah hidup dalam kemewahan, Makan di dalam keadaan berkelimpahan, Tetapi di depan pintu, Di depan rumah, Ada orang, Kaum sebangsanya sendiri, Dan bahkan, Satu agamanya, Tetapi, Hidupnya, Sungguh sangat malam, Kemudian, Keduanya mati, Lazarus mati, Dan orang kaya itu pun juga mati, Bagaimanakah nasib mereka, Mari kita lihat, Di dalam ayat yang ke-22, Kemudian, Matilah orang miskin itu, Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat, Kepangkuan Abraham, Orang kaya itu juga mati, Lalu dikubur, Dan sementara ia menderita sengsara, Di alam maut, Ia memandang ke atas, Dan dari jauh dilihatnya Abraham, Dan Lazarus duduk di pangkuannya, Lalu ia berseru, Katanya, Bapak Abraham, Kasihanilah aku, Suruhlah Lazarus, Supaya ia mencelupkan ujung jarinya, Kedalam air, Dan menyejukkan lidahku, Sebab, Aku sangat kesakitan, Dalam nyala api ini, Tetapi, Abraham telah, Abraham berkata, Anak, Ingatlah, Bahwa engkau telah menerima, Segala yang baik, Sewaktu hidupmu, Sedangkan Lazarus, Segala yang buruk, Sekarang, Ia mendapat hiburan, Dan engkau sangat menderita, Bapak ibu dan saudara-saudari, Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bagaimana keakhir, Kehidupan orang kaya dan Lazarus ini, Sungguh sangat berbeda, Setelah mereka mati, Lazarus yang semula, Sangatlah miskin, Sungguh sangat menderita, Karena sakit boroknya, Tetapi setelah mati, Ia mendapatkan kebahagiaan, Ia tinggal di dalam pangkuan Abraham, Artinya ia ada dalam kehidupan yang kekal, Tetapi bagaimanakah dengan orang kaya ini, Dia ada di dalam penderitaan, Dia ada di dalam kesakitan, Karena ia harus masuk ke dalam alam maut, Mengapa bisa terjadi demikian, Ketika orang kaya itu, Merasakan kehausan, Meminta supaya Lazarus itu, Mencelupkan jarinya, Dan meneteskan air kepadanya, Abraham katakan, Tidak, Anakku, Lazarus selama hidupnya, Ada dalam penderitaan, Sekarang ia mendapatkan, Kebahagiaan, Tetapi engkau, Dulu hidup, Bagaimana hidup di dalam kebaikan, Semua sebab kecukupan, Tetapi sekarang, Engkau ada di dalam penderitaan, Permasalahannya ada di mana, Apakah berarti bahwa semua orang kaya, Semua orang yang hidupnya berkelimpahan, Nanti akan masuk di dalam penderitaan, Masuk dalam neraka, Tidak demikian, Persoalannya ada di mana, Orang kaya ini, Adalah orang yang beragama, Orang kaya ini adalah orang yang paham ilmu agama, Orang kaya ini adalah orang yang suka beribadah, Tetapi, Ibadah yang dilakukan itu, Hanyalah rupa luarnya saja, Paham ilmu pengetahuan agama, Tetapi tidak diamalkan di dalam kehidupannya, Di depan matanya sendiri, Adalah Sarus yang dalam keadaan miskin dan kekurangan, Ia tidak mengulurkan tangan untuk menolongnya, Apa yang diberikan kepada Lasarus, Adalah makanan-makanan yang jatuh dari mejanya, Artinya, Itu adalah makanan-makanan sisa, Makanan-makanan sampah yang diberikan kepada Lasarus, Mengapa ia tidak membagikan, Semangkuk makanan, Atau dua mangkuk makanan yang masih bersih, Yang masih dikatakan layak untuk dimakan, Tidakkah ia bisa memberikan, Tidakkah ia bisa membawakan pakaian untuk Lasarus, Tidakkah ia mampu untuk membawakan seorang tabib bagi Lasarus, Apakah dengan memberikan semangkuk makanan, Dua mangkuk makanan kepada Lasarus, Harta kekayaannya akan menjadi habis, Tidak bukan, Ia menyajikan banyak hidangan, Apakah semuanya itu habis dimakan sendiri, Tidak bukan, Apa yang menjadi persoalannya, Orang kaya ini, Hanya sibuk untuk menikmati kehidupannya sendiri, Tetapi tidak pernah mau berbagi dengan orang, Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun juga mengajarkan, Di dalam Injil Matius Pasal yang ke-25, Mari kita melihat bersama-sama, Injil Matius Pasal yang ke-25, Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, Dan semua manaikat bersama-sama dengan dia, Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Dan kambing-kambing di sebelah kirinya, Mari kita melihat, Bahwa pada akhir jaman, Allah akan memisahkan manusia, Di bawah penghakiman Allah yang maha adil, Tuhan akan memisahkan mana yang disebut dengan domba, Dan mana yang disebut dengan kambing, Yang disebut dengan domba akan diseletakkan di sebelah kanan Allah, Tetapi kelompok kambing itu, Akan diletakkan di sebelah kiri Allah, Kepada kelompok kambing, Apa yang dikatakan oleh Allah, Mari kita melihat sama-sama, Di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41, Kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41, Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Nyahlah dari hadapanku, Hai kamu orang-orang terkutuk, Nyahlah ke dalam api yang kekal, Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, Sebab ketika aku lapar, Kamu tidak memberi aku makan, Ketika aku haus, Kamu tidak memberi aku minum, Ketika aku seorang asing, Kamu tidak memberi aku tumpangan, Ketika aku telanjang, Kamu tidak memberi aku pakaian, Ketika aku sakit, Dan dalam penjara, Kamu tidak melawat aku, Lalu mereka pun akan menjawab dia, Katanya, Tuhan, Bila manakah kami melihat engkau lapar, Atau haus, Atau sebagai orang asing, Atau telanjang, Atau sakit, Atau dalam penjara, Dan kami tidak melayani engkau, Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, Untuk salah seorang, Dari yang paling hina ini, Kamu tidak melakukannya juga, Untuk aku, Dan mereka ini akan masuk, Ketempat siksaan yang kekal, Tetapi orang benar, Kedalam hidup yang kekal, Apa yang dikatakan di dalam Alkitab, Orang-orang, Yang tidak mau mengulurkan tangannya, Menolong sesamanya, Tuhan, Tidak akan berkenan, Sekalipun orang itu rajin beribadah, Sekalipun orang itu rajin di dalam pelayanan, Sekalipun orang itu sangat fasih, Kepada firman Tuhan, Orang-orang di mata manusia, Akan memandangnya sebagai orang yang sungguh sangat luar biasa, Tetapi jika di dalam hidupnya, Tidak ada hati yang mengasihi sesama manusia, Tuhan, Tidak memandangnya itu baik, Apa yang akan diberikan oleh Allah, Dicampakkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, Oleh karena itu, Apa yang harus diperhatikan dalam hal ini, Beribadah itu sangat baik, Memahami Alkitab itu sungguh sangat penting, Melayani Tuhan itu sungguh harus dilakukan, Tetapi, Jangan abaikan, Hati yang berbelas kasihan, Hati yang mengasihi orang lain, Apakah harus selalu dalam keadaan berkelimpahan, Baru kita bisa memberi, Tidak, Apakah harus selalu kita dalam keadaan berkecukupan, Baru kita bisa memberi, Tidak, Karena Alkitab pun juga memberitahukan, Ada seorang janda di Sarfat, Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, Tetapi ia pun juga mau berbagi dengan Nabi Elia, Apa yang Tuhan berikan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Bagaimanakah, Dengan jemaat di Makedonia, Bukankah mereka pun juga adalah orang yang miskin, Orang yang kekurangan, Tetapi karena melihat saudara-saudaranya, Yang ada di Yerusalem, Dalam keadaan sukar, Apa yang diberlakukan oleh jemaat di Makedonia, Mengumpulkan lebih dari apa yang mereka mampu untuk kumpulkan, Apa yang dikatakan oleh Paulus, Bahwa jemaat Makedonia, Telah memberikan apa yang lebih, Dibandingkan apa yang dibayangkan oleh Paulus, Oleh karena itu, Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yaakobus pun juga mengatakan, Melihat ada orang lapar, Kemudian, Ia hanya mengatakan, Ya selamat jalan, Pergilah dengan damai sejahtera, Tetapi ia tidak memberikan makanan, Untuk apa itu, Tidak ada gunanya, Tahu orang itu dalam keadaan, Kedinginan, Tidak punya pakaian, Hanya mengatakan, Selamat jalan, Damai sejahtera bagimu, Untuk apa itu, Jika ia tidak mengulurkan pakaian kepadanya, Yaakobus katakan, Itu sama saja dengan, Gong yang ber, Candang yang bergemerincing, Bunyinya, Kedengaran, Tetapi kosong isinya, Dikatakan, Itu sama saja dengan iman, Tanpa perbuatan, Oleh karena itu, Bapak ibu dan saudara-saudari, Yang terkasih di dalam Tuhan, Apa yang harus kita perhatikan, Dari pengajaran ini, Adalah, Aplikasikan firman Tuhan itu, Di dalam kehidupan, Keseharian kita, Kalau kita mengatakan, Mengasihi Tuhan, Tetapi kita tidak bisa, Mengaplikasikannya, Dengan menunjukkan kasih, Kepada sesama manusia, Itu sama saja dikatakan, Pendusta, Bagaimana engkau bisa mengatakan, Mengasihi Allah yang tidak kelihatan, Sedangkan saudaramu, Yang ada di depan matamu sendiri, Jadi engkau tidak bisa mengasihinya, Maka dalam hal ini, Tuhan tidak akan pernah berkenan, Kepada orang yang hanya di mulut, Dan di bibirnya saja, Mengatakan mengasihi Tuhan, Tetapi dalam hati, Tidak ada niatan, Untuk berbelas kasihan, Kepada sesama, Mari melihat, Orang kaya yang ketiga, Yang dicatatkan di dalam, Injil Lukas, Mari kita membuka, Injil Lukas pasal yang ke-19, Injil Lukas pasal yang ke-19, Injil Lukas pasal yang ke-19, Injil Lukas pasal 19, Kita lihat di dalam ayat yang ke-1, Injil Lukas pasal 19, Ayat yang ke-1, Yesus masuk ke kota Jericho, Dan berjalan terus melintasi kota itu, Di situ ada seorang bernama Zakius, Kepala pemungut cukai, Dan ia seorang yang kaya, Ia berusaha untuk melihat, Orang apakah Yesus itu, Tetapi, Ia tidak berhasil, Karena orang banyak, Sebab badannya pendek, Satu kisah, Yang sungguh sangat menarik, Zakius ini, Adalah seorang, Yang sangat pendek, Tetapi, Ia adalah, Seorang pemungut cukai, Jadi, Orang, Yang bekerja sebagai pemungut cukai ini, Adalah orang yang dikucilkan, Oleh masyarakat Yahudi, Pada waktu itu, Karena dianggap, Bahwa ia adalah, Sebagai orang yang berdosa, Sekalipun, Zakius ini, Memiliki harta kekayaan, Sekalipun, Zakius ini, Memiliki banyak kelebihan, Kelimpahan, Ia tidak kekurangan, Secara materi, Tetapi, Dalam kehidupan bermasyarakat, Ia sungguh kasihan, Karena dikucilkan, Karena dia, Yang dianggap, Sebagai orang berdosa, Kemudian, Ketika ia mendengar, Ada Yesus, Kemudian, Ia ingin tahu, Siapakah Yesus itu, Ia berusaha melihat, Tetapi, Karena badannya pendek, Tidak bisa tahu, Yesus itu seperti apa, Kemudian, Ia punya akal, Ia naik ke atas pohon arah, Melihat, Oh, Itu ternyata Yesus, Tapi ada hal, Yang sungguh sangat mengejutkan, Bagi Zakius kita lihat, Di dalam ayat yang kelima, Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas, Dan berkata, Zakius, Segeralah turun, Sebab hari ini, Aku harus menumpang di rumahmu, Lalu, Zakius segera turun, Dan menerima Yesus dengan sukacita, Tetapi, Semua orang yang melihat hal itu, Bersungut-sungut katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa, Bapak Ibu, Ketika, Zakius memiliki hati, Ingin tahu siapa Yesus itu, Ia segera naik ke atas pohon arah, Dan ketika Yesus, Melihatnya dan mengatakan, Bahwa Zakius turunlah, Karena hari ini, Aku mau menumpang di rumahmu, Betapa terkejutnya Zakius, Zakius segera turun, Dan kemudian menyambut Yesus, Dengan apa? Dengan sukacita, Mengapa demikian? Ia mendengar, Berita tentang Yesus, Yesus luar biasa, Yesus banyak melakukan pengajaran, Yang sungguh mengagumkan, Yesus banyak melakukan mujijat, Sehingga ketika ia mendengar Yesus, Dia ingin tahu Yesus itu seperti apa, Sungguh, Satu keadaan yang sangat beruntung buat dia, Ketika orang-orang mengucilkannya, Ketika orang-orang mencibirnya, Sebagai orang berdosa, Tetapi Yesus yang sungguh sangat, Fenomenal pada waktu itu, Mau menyapaknya, Mau tinggal di rumahnya, Mau singgah di rumahnya, Bapak ibu dan saudara-saudari, Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Karena sukacita itulah, Karena tergerak oleh kasih, Dan kemurahan Kristus, Kedalam kehidupan Zakius, Akhirnya apa yang dilakukan oleh Zakius, Dikatakan dalam ayat yang ke-8, Ayat yang ke-8, Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku, Akanku berikan kepada orang miskin, Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, Akanku kembalikan empat kali lipat, Ayat yang ke-9, Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, Karena orang ini pun anak Abraham, Bapak ibu dan saudara-saudari, Apa yang terjadi dalam kehidupan Zakius, Setelah mengenal Tuhan, Setelah menyambut Kristus, Membuka dirinya, Membuka rumahnya untuk Kristus, Maka Zakius melakukan pertobatan, Zakius bangkit dan mengatakan, Tuhan setengah dari hartaku, Aku berikan untuk fakir miskin, Untuk orang-orang yang miskin, Kalau ada orang yang dirugikan olehku, Aku ganti empat kali lipat, Satu keadaan yang luar biasa, Tapi apakah karena ia memberikan hartanya, Kemudian ia memberikan ganti rugi, Kemudian Yesus katakan, Oh di rumah ini ada keselamatan, Bukan karena itunya, Tetapi karena pertobatan, Karena ada perubahan diri, Dari Zakius itulah, Yang membuat keselamatan itu, Datang di dalam rumahnya, Pertobatan itu kemudian, Zakius aplikasikan, Dengan apa? Menunjukkan belas kasihan, Kepada banyak orang, Mengapa Zakius merasakan, Berbelas kasihan, Kepada orang lain, Karena ia sendiri menyadari, Bahwa ia telah mendapatkan, Belas kasihan dari Allah, Mari kita melihat, Di dalam ayat yang ke-10, Zakius pasal yang ke-19, Belas ayat yang ke-10, Sebab anak manusia, Datang untuk mencari, Dan menyelamatkan, Yang hilang, Zakius, Adalah orang yang terhilang, Dikucilkan, Dianggap berdosa, Oleh masyarakatnya, Tetapi Yesus menolongnya, Yesus menyambutnya, Yesus mau menerimanya, Sehingga, Zakius mendapatkan, Anugerah, Demikian pula dengan kita, Kita sesungguhnya adalah manusia yang berdosa, Kita sesungguhnya adalah manusia yang, Layak untuk mendapatkan, Penghakiman, Tetapi, Karena belas kasihan daripada Allah, Allah mengangkat kita, Karena oleh kemurahan Allah, Tuhan memanggil kita, Jika hari ini, Kita sudah mendapatkan, Anugerah keselamatan daripada Allah, Maka apa yang harus kita lakukan, Pertobatan bukan, Ada perubahan hidup, Bagaimana ke kita berubah, Yang semula ada di dalam kegelapan, Mari kita ubah, Sekarang hidup di dalam terang, Kebiasaan-kebiasaan lama kita, Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, Kita ubahkan, Menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, Dulu selalu menentang firman Allah, Tapi mari sekarang, Kita mengikuti firman Allah, Jika dulu, Suka mengikuti keinginan daging kita, Tapi mari sekarang, Mengikuti keinginan roh kudus, Dulu, Kita bermalas-malasan, Untuk membangun kehidupan ibadah, Mari sekarang kita, Bangun kehidupan ibadah itu, Dulu, Kita malas untuk berdoa, Membaca Alkitab, Mari sekarang kita ubahkan, Kebiasaan-kebiasaan buruk, Kita buangkan, Ubahkan dengan kebiasaan yang baru, Dan yang paling utama, Apa yang dikatakan oleh Tuhan, Di dalam kehidupan Zakyus ini, Adalah, Hari ini, Telah terjadi keselamatan, Kepada rumah ini, Inilah yang sungguh sangat penting, Bahwa, Siapa yang diselamatkan, Keselamatan itu datang dimana, Ke rumah ini, Di dalam rumah, Ada siapa saja, Ada anggota keluarga bukan, Artinya, Jika Allah mengizinkan kita, Untuk menjadi percaya dan diselamatkan, Dan kemudian melihat saudara-saudara kita, Di anggota keluarga, Belum percaya kepada Tuhan, Sesungguhnya Allah, Mau memakai kita, Untuk menjadi saluran berkat, Bagi anggota keluarga kita, Supaya mereka pun juga bisa merasakan, Kasih kemurahan Allah, Yang sudah Tuhan berikan, Di dalam kehidupan kita, Tunjukkanlah pertobatan itu, Tunjukkanlah perubahan itu, Kepada anggota keluarga kita, Supaya mereka melihat, Surat yang hidup, Di dalam kehidupan kita, Memang, Ada orang mengatakan, Yang paling sulit itu, Adalah memberitakan injil, Kepada anggota keluarga sendiri, Mengapa? Karena mereka tahu, Baik buruknya kita, Mereka tahu, Kebiasaan-kebiasaan kita, Ketika kita mengajak, Anggota keluarga, Untuk percaya Tuhan, Mungkin mereka akan berkata, Ah kamu sendiri juga belum benar, Ah kamu sendiri juga, Kelakuannya seperti itu, Jangan ajari kami untuk percaya Tuhan, Ubah dulu hidupmu itu, Ubah dulu sikapmu itu, Ubah dulu kebiasaanmu itu, Kalau kamu sudah benar, Baru ajari kami, Kadang-kadang itu, Bukan yang menjadi, Satu batu sandungan bagi kita, Untuk bisa mengajak, Anggota keluarga, Maka dari itu, Apa yang harus kita lakukan, Belajar dari kehidupan Zakyus, Berubah, Pertobatan, Perbaiki diri, Yang semula, Kita tidak mengasihi, Anggota keluarga, Tunjukkan kasih kita, Kepada anggota keluarga, Dulu kita kurang peduli, Dengan anggota keluarga, Sekarang tunjukkan, Hidup yang peduli, Dengan anggota keluarga, Dulu kita mungkin, Keras kepala egois, Dengan diri kita, Tidak mempeduli, Dengan kesukaran, Dan penderitaan orang lain, Belajar, Untuk apa, Menjadi orang yang berbakti, Menjadi orang yang saleh, Sehingga, Orang-orang di sekitar kita, Sungguh melihat, Benar, Ketika engkau percaya kepada Tuhan, Ketika engkau mengikut Tuhan, Hidupmu sungguh berubah, Hidupmu sungguh menjadi baik, Hal inilah, Yang akan menjadi teladan, Hal inilah yang akan menjadi berkat, Oleh karena itu, Bapak ibu dan saudara-saudara, Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Pada sore hari ini, Kita boleh kembali diingatkan oleh firman Allah, Yaitu, Dari peristiwa orang kaya, Janganlah kita menjadi tambak, Jangan letakkan, Harta itu di dalam hati kita, Sehingga membuat kita menjadi serakah, Dan akhirnya meninggalkan Tuhan, Yang kedua, Janganlah kita hanya sekedar mengejar, Kekayaan-kekayaan dunia, Ibadah-ibadah lahiri ya, Tetapi juga, Marilah kita mengejar, Kehidupan, Yang bisa menjadi berkat, Buat orang lain, Dan yang ketiga, Marilah kita belajar, Supaya hidup kita ini, Diperbaharui, Diubahkan, Sehingga menjadi terang, Dan bisa, Menjadi, Berkat, Untuk membawa banyak orang, Datang kepada Kristus, Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, Menjadi berkat dan kemuliaan, Buat nama Tuhan, Amin.